Tidak ada rugi dalam doa. Pasti dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah di Quran surah kedua al-Baqarah ayat 186. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Allah katakan, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِبٍ Kalau hambaku sedang mencari-cari aku, katakan padanya aku dekat. Biasanya kalau orang yang cari Allah kan motifnya dua. Kalau bukan ingin tawbad, atau yang kedua dia punya kebutuhan yang dimintakan kepada Allah. Dua itu. Kata Allah katakan padanya. Allah berikan harapan. Berusah Allah mencari. Aku dekat. Ketika Allah kemudian memberikan statement. Aku dekat. Berusah dicari. Tapi yang paling menarik, diteruskan kepada motif hambanya. Perhatikan kalimatnya. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِبٍ Tidak berhenti sampai sini. أُجِي بُدَعْ وَتَدَّعِ إِذَا دَعِي Ketika mereka datang kepada aku memohon apapun, aku pasti akan kabulkan apa yang mereka minta. Sepanjang itu mengandung milik kebaikan untuk dunia akhiratnya. Kalau Anda sedang punya persoalan yang anggap Anda kecewa, jangan larut dalam kekecewaan. Perangi perasaan yang tidak baik. Boleh jadi yang Anda anggap tidak suka, ada kebaikan di dalamnya. Yang Anda kejar-kejar lusuh, ada hal yang tidak baik di dalamnya. Kenapa? Karena Allah tahu masa depan Anda tidak bisa baca masa depan. Ini yang baik di masa depan Anda. Ketika Anda ikuti, itu yang terbaik. Dan aku telah bagi rizkimu, itu pasti aku akan berikan. Tidak usah terlalu capek mencari rizki. Tinggal untuk beraktifitas, bergerak, bekerja, aku akan berikan. Kata Allah, sepanjang kita yakin. Perhatikan kalimat ini, Kalau engkau niatkan dengan benar, jangan pernah simpulkan sesuatu untuk ke depan, karena kita belum tahu masa depan. Kalau dalam bahasa hadis-hadis itu begini, Ibadih. Khalaq tukalil ibadati falat al-ab. Hambakku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah. Jangan banyak mainnya. Nasat. Kalau engkau niatkan kepentingan aktivitasmu untuk ibadah kepada aku, aku akan mudahkan urusan rizkimu, sehingga kau merasa lapang dalam ibadah, dan cukup untuk mendapatkan rizki itu. Jadi bukan ingin, tapi cukup. Cukup itu sesuai kebutuhan jadi nikmat ruh kita. Orang yang mohon maaf, terlalu banyak keinginannya itu yang menjadikan beban hidupnya. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam. Tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi soleh. Karena itu dia ambil cara untuk obat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Saya kasih rahasia besarnya. Sepanjang Anda betul-betul ikhtiar dilakukan kerba Allah, maka perhatikan baik-baik. Kadang-kadang, Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda, bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu. Tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Karena di atas itu ada nikmat pahala, ada nikmat doa, ada nikmat istighfar, ada nikmat usaha, dan nikmat hasil yang tiada terpulus. Lihat sini. Kalau antum sehari berusaha, tidak dapat apa-apa. Memang, mohon maaf, hasilnya belum dapat dilaih. Belum dilihat. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya sholatnya nambah? Tak hancur. Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar? Ya Allah. Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan? Mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lainnya? Hei manusia, Anda yang menginginkan surga pirdaus tanpa hisan, ingin bersandung dengan Rasulullah, perhatikan kalimat ini. Seorang Abdullah bin Abi Umi Maktum, sahabat mulia, turun surah abasa pada beliau, matanya tak mampu melihat. Jarak rumahnya begitu jauh dari masjid. Tapi Masya Allah, jarak yang jauh tidak menghentikan langkah dan semangatnya untuk menulaikan sholat di masjid. Allahu Akbar. Anda, sahabat bukan, tabiin bukan, tetangga nabi bukan, kerabat nabi bukan. Sampai hari ini tidak ada satu pun, satu huruf pun ayat Quran turun karena kemuliaan Anda. Jarak rumah Anda ke masjid tidak lebih jauh dibandingkan dengan sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum. Masjidnya lebih bagus dibandingkan zaman dulu. Karpetnya empuk, AC-nya begitu bagus, luar biasa nyamannya. Suasana masjid enak. Kalau dengan semua ini belum menyentuh Anda sekadar menulaikan sholat di masjid, tunjukkan buktikan kepada Allah. Apa yang menjadikan Anda layak? Ada orang yang belum dipanggil sudah datang menghadap Allah. Tahajud dia, zikir dulu, istighfar dulu, ini orang, maaf ya, walaupun dia belum memanggil Allah, Allah sudah menyelesaikan semua persoalannya. Di orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, walaupun Allah dalam waktu tidak memanggilnya, maka Allah akan mengingatnya sekalipun orang ini belum bermohon kepadanya. Maka Ibu Nanti akan temukan orang-orang yang langsung diselesaikan persoalannya oleh Allah, bahkan sebelum dia bermohon kepadanya. Ada orang yang seakan gak punya masalah. Bukan gak punya masalah, sebab setiap dia punya masalah, masalahnya diingatkan oleh Allah. Di seakan-akan gak ada beban. Ini indah hidupnya. Butuh sesuatu sebelum nyari, datang. Ada persoalan? Hei orang yang sudah haji, ingat, itu bukan gelar. Kalau Anda sudah haji, kemudian dipanggil Pak Haji, Ibu Haji, itu kalimat yang Allah titipkan lewat lisan orang lain untuk mengingatkan kita. Kamu sudah diampuni dosanya, banyak pahala, jangan lagi berbuat maksiat untuk menukar surgamu. Ya, ingat baik-baiknya. Jangan kita kemudian jadikan sebagai gelar, karena ibadah gak ada gelarnya. Silahkan cek, kalau ada gelar di ibadah, tentu di Islam akan banyak gelar. Gelar tanpa wisuda. Adi Hidayat SHI, sholat Haji Infak. Gak ada. Jadi kalau dipanggil haji, artinya, Pak, Anda sudah haji ya, jangan maksiat lagi. Ya, jadi jangan terlampau, langsung merubah penampilan, langsung bikin status, Alhamdulillah, selama ini mimpi saya tercapai, jadi haji. Mas Dimas, lewat saja. Pak Haji Dimas, eh, Assalamualaikum. Hati-hati. Jelas ya? Nah, jika Anda ingin memohon, pada satu hal yang mustahil menurut manusia, maka minta dengan menyebut nama Allah, yang memberi tanpa batas, mustahil di dalam. Engkau akan lihat umat Nabi Muhammad itu, tegas pada segala yang menyimpang, saling berkasih sayang dengan sesamanya. Ciri utamanya, mereka rajin sholat. Jadi umat Nabi Muhammad itu, kalau ingin dibedakan, ini umatnya tuh, bukan, lihat sholat ini. ini sindiran halis tapi tajam gitu ya. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi dipanggil azan, gak mau sholat. Hah? Katanya umat Nabi Muhammad, diminta sujud gak sujud? Kata Allah, setelah anak umat Nabi Muhammad, tutaruh, merukakan sujud, dan engkau akan lihat, dia rukuh dan sujud sholat. Jadi kalau Anda masih mengaku umat Nabi, akan kelihatan sholatnya. Itu sindiran tajam loh. Halis tapi tajam. Maaf ya, artinya, ketika Anda mengaku umat Nabi Muhammad, tapi gak mau sholat, dipertanyakan milik umat Nabi. Saya mohon kepada Anda, dan semoga Allah menyaksikan apa yang saya sampaikan ini. Begubahlah, dan jadilah lebih baik. Jadikanlah Allah mencintai Anda dengan cara menaati apa yang Allah kemudian perintahkan kepada Anda. Jika cinta Allah sudah Anda dapatkan, berkemudahan dalam kehidupan Anda akan Anda raih. Jangan sampai Anda kenakan jilbab saat Anda diwafatkan menghadapkan Allah SWT. Karena setiap perempuan muslimah, ketika wafat, maka dia akan mendapatkan kain kafan tambahan untuk jilbabnya. Saya bermohon kepada Allah, semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda terbuai dengan kain kafan. Semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda dalam keadaan wafatnya. Semoga itu tidak dikenakan ketika Anda berubah status jadi almarhumah dan jenazah. Karena itu, pada teman-teman yang akhwat, perempuan, ayo, yang belum pakai kerudung, belum pakai jilbab, secara bertahap, orang tuanya mendoakan untuk anaknya, mengarahkan yang terbaik, dan berikan motivasi, dan hukum-hukum itu sesuai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, kalau pakai itu, kamu akan lebih disayang. Nah, kalau pakai itu, enggak kenal siapa yang duduk di sampingnya, yang datang-datang, yang pulang-pulang, enggak tahu siapa yang hadir di situ. Itu bukan jamaah yang dihidupkan. Kita hafal hadisnya, akhirnya apa yang terjadi? Hadis cuma dihafal, karena di prakteknya enggak ada. Al-Mu'minu, Lil-Mu'mini, Kalbunyani, Yashuddu, Ba'l-Ba'l, Mumin satu dengan yang lainnya, bagikan satu bangunan yang saling melengkapi. Mumin satu dengan yang lainnya, bagikan satu tubuh. Kalau sakit saling merasakan, mana buktian? Yang dinibutkan persoalan yang tidak penting. Masya Allah. Ribut punut, ribut bismillah, ribut macam-macam. Tapi esensinya banyak yang ada, yang kita ingin hadirkan. Itu mahasiat, harta haram, makanan haram, dan sebagainya, itu tidak sangat sulit untuk mendatangkan jawaban dari doa, termasuk juga hidayah. Hidayah itu Allah berikan, cuma mental kadang-kadang. Ini yang menyebabkan telinga dengan adhan, tidak peka. Lihat orang sholat, tidak ada getaran. Dia kan yang tembus ke dalam jiwanya. Disampaikan ceramah kebaikan, malah anti, malah menyoal, atau kadang-kadang mencelah, dan sebagainya. Ayat ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam perilaku hidup. Hei perempuan-perempuan yang sudah beriman, kalau kalian masih merasa punya iman, imannya dipertaruhkan di sini. Maka janganlah kalian keluar untuk tampil sengaja pengen dilihat orang. Termasuk sekarang Tabarruji itu bukan pakai parfum lagi. Maaf, pakai status. Cikrik. Sedang ada kajian di Besid Al-Rahman. Bibir dimonyong-monyong. Tabarruji gaya baru tuh. Dan sekarang itu bukan, nggak keluar pun, nggak keluar. Dulu kan bahasa kurangnya kalian keluar untuk pamer. Sekarang nggak keluar, bisa pamer. Di rumah sudah pamer. Ada sesuatu yang baru, foto. Jilbab baru, dicoba sambil dipoto. Cikrik, diupdate. Tampil. Jilbab baru. Semoga diri doi Allah. Nggak ada faidahnya. Tetap baru nggak keluar, sudah dosa. Apalagi keluar. Terima kasih. Terima kasih.